Selama pandemi ini, nyari uang susah banget. Terus juga lagi, bapaknya juga kanggur. Jadi buat sehari-hari juga susah. Sepi banget, masih banyak banget. Dagangannya juga. Karena kadang kalau misalnya beristik, ya suka pinjem dulu sama tetangga. Nanti kalau misalnya ada rejeki, baru dibayar. Ya itu berjuang aja bagaimana caranya kita dapat duit buat makan. Dulu masih bisa nyari duit. Pertama itu masih bisa nyari duit. Kalau sekarang mati total. Gak ada catering, gak ada masuk. Gak ada pemasukan. Kadang-kadang kalau lagi mau gimana, bu. Saya minta nasi duit dulu ya. Saya belum ada duit. Oh iya, gak apa-apa. Jadi sesama membantu lah, gitu istilahnya. Saya membantu dia, kesian juga. Tapi saya kadang-kadang kalau bagaimana suka mikir juga ya. Saya kalau gak bantu, kesian. Saya bantu. Saya juga buat modal wisata lagi bingung, gitu ya. Akhirnya ya biarin deh saya pinjem. Ambil dulu ke warung, gitu. Nanti kalau dia udah bayar, baru saya bayar juga, gitu. Jadi ya sesama membantu lah, gitu. Marilah kita tetap berbuat baik. Walaupun saat ini, kita sedang tidak baik-baik saja. Jangan pernah berhenti berempati, walaupun terkadang kita juga ingin mementingkan diri kita sendiri. Terima kasih. Terima kasih kepada Anda yang telah membantu Bapak Lompak ini untuk bisa melunasi biaya kontrakannya. Terima kasih untuk setiap kebaikan hati Anda karena setiap taburan yang Anda berikan telah menolong ribuan orang yang kini sedang membutuhkan pertolongan. Di minggu yang ke-82 ini, tangan pengharapan juga telah menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana banjir bandang yang terjadi pada tanggal 3 September yang lalu di Kabupaten Ngada NTT. Bantuan sembako dan keperluan-keperluan lainnya diselurkan ke posko-posko pengungsian yang ada. Tangan pengharapan memberi bantuan berupa bahan pokok semoga bisa meringankan beban musibah yang bakat mama alami. Total bantuan yang telah diselurkan sampai di minggu ke-82 ini sebanyak 4.472 bantuan APD yang diselurkan ke rumah sakit dan puskesmas 48.854 bantuan makanan nasi siap saji 55.660 bantuan paket sembako dan 3.609 bantuan dana tunai. Setiap bantuan ini telah diselurkan kelebih dari 201 titik lokasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Bagi bapak ibu saudara yang ingin dikeserta membantu dan memberikan donasi peduli sesama, dapat mengirimkan melalui rekening, BCA, PNI, BRI, Mandiri, Paypal, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya. Atas nama Yesen, tangan pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama. Dan mohon, kirimkan bukti transfer ke lokasi yang terkami melalui nomor WA 0811 977 77 45. Terima kasih buat setiap kebaikan hati Anda yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan Yesen Tangan Pengharapan. Helping people live a better life.